Sekeunit rumah dan masjid di kawasan belakang kantor Mapolda Jambi, Senin pagi terbakar. Rumah tersebut diduga dibakar oleh pemiliknya sendiri bernama Adi. Pelagu yang merupakan pegawai kesehatan itu diduga mengidap gangguan kejiwa. Kemudian menegur Adi dan berusaha memadamkan adi. Namun karena rumah yang terbuat dari papan membuat api semakin membesar. Api kemudian merambat ke gedung masjid Nurul Mujahidin yang berdampingan dengan rumah pelaku. Kebakaran Iko membuat wago sekitar dan puluhan anak TK Aisyah panik dan melarikan diri. Satyanti, kepala sekolah TK Aisyah menceritakan. Pada saat kejadian, Iyo dan puluhan anak didiknya melakukan aktivitas belajar mengajar. Lagi belajar, anak-anak lagi ada dokter kunjungan untuk belajar sikat gigi. Jadi pertama belajar di dalam, akhirnya kami praktek keluar, itu belum ada api. Pas anak ketika sudah cuci tangan baru api itu naik ke situ, api dari sana. Karena ada yang ngomong bahwa ada api. Kalau tidak ada yang ngomong, saya pun tidak tahu. Anak-anak ada sebagian sudah masuk di dalam, sudah duduk. Untung masih ada orang-orang, sebagian masih di luar, jadi diselamatkan. Sekiro pukul 10 pagi, petugas Damkar Kota Jambi tiba di lokasi kebakaran. Dengan menggunakan 5 unit mobil Damkar dan dibantu sekok unit AWC di Retoran Sahara, Polka Jambi. Segera melakukan upaya pemadaman api. Setengah jam kemudian, api dapat dipadamkan oleh petugas Damkar Kota Jambi dibantu oleh warku sekitar. Akibat kebakaran Iko, Adi pemilik Umar diamankan ke Polsek Jambi Selatan terkait dugaan pelaku pembakaran. Belum diketahui motif Adi membakar Umar Nyodewe. Namun Adi yang diketahui sebagai pegawai Dinas Kesehatan Kota Jambi, diduga mengidap gangguan kejiwaan. Bagaimana Polsek Jambi Selatan, Ibtu Sunarji mengatakan, untuk kepastian adanya dugaan dibakar, petugas masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu akhlal api ataupun awal api itu dari belakang masjid. Di rumah itu, Pak, ya? Di atas, di rumah masjid, ya. Lang informasinya dibakar orang yang kurang pan-pan itu, Pak? Sementara kalau hal itu, kita belum bisa untuk memastikan, masih dalam penelidikan kita.